assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat ketiga trafo ini ini bekas trafo speaker aktif mini saya 250 miliampere ini juga bekas speaker aktif 2 ampere bilang ini saya beli 5 ampere jadi dari ukurannya sekilas kita dapat mengetahui kemampuan trafo berdasarkan besarnya arus pada dasar semua desain trafo setahu saya sama yang berbeda hanya pada ukuran diameter kawat email yang digunakan jadi secara kasat mata dapat kalian lihat diameter email yang digunakan bila kalian membeli bisa kalian bandingkan pilih saja yang berdiameter lebih besar menurut saya lebih baik video ini saya buat karena ada salah satu viewer saya katanya takut berdos untuk mencoba trafo jadi dia akan saya tunjukkan cara sederhana agar yakin tentunya tidak berdos atau short atau kesetrum bagaimana caranya sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian untuk mensubcribe channel kita tentunya yang belum pernah subscribe bila kalian ingin berlanggan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke saya contohkan yang 5 ampere dulu karena saya akan membuat power supply dengan 5 ampere ini yang dapat diatur sampai 40 volt dan sudah short circuit proteksi sebelum mulai mengukur biasanya trafo baru masih ada lapisan laknya atau seperti lem seperti ini yang belum pernah saya gunakan jadi kalian bersihkan dahulu baru kalian solder agar mudah kita mengukurnya setelah disolder baru kalian ukur saya menggunakan meter digital analog juga bisa dan pada meter kalian kalian pilih saja range-nya dibawah 1 kilo atau 10 kilo karena dengan range ini biasanya semua jenis trafo dapat terukur oke saya ukur primera dahulu kalian ukur saja hanya dua kemungkinan terbaca atau tidak bila semua kaki terbaca resistansinya artinya oke seperti ini 0 dan 110 terbaca 36 Ohm 0 dengan 120 terbaca 38 Ohm tambah besar dan 0 ke 220 terbaca 60 Ohm 0 dan 240 terbaca 65 Ohm tambah besar kemudian langkah kedua salah satu kaki trafo kalian hubungkan ke bodi trafo bila tidak terbaca berarti oke lalu dengan cara yang sama kalian ukur pada gulungan sekundernya kebetulan untuk 5 ampere terdapat dua macam gulungan sekunder kalian lakukan dengan cara yang sama setelah selesai saya coba mengukur trafo 2 ampere sama seperti tadi saya ukur primera saja 0 dan 220 terbaca 633 Ohm jadi resistansinya terbaca lebih besar dari trafo 5 ampere lalu saya coba ukur gulungan primer trafo 200 miliampere agar sama saya ukur 0 dan 220 terbaca 633 Ohm kesimpulannya untuk trafo baku seperti ini resistansinya akan lebih kecil bila arus trafo besar karena kawat yang digunakan berdiameter lebih besar untuk arus besar Oke kita coba praktek saja kalian solder sesuai dengan sumber tegangan AC kalian di sini saya menggunakan 220 volt jadi saya solder di 220 volt AC dan 0 lalu kalian ukur dahulu di sini terbaca 205 volt AC di sini terbaca 205 volt AC oke kita coba saja masukkan 220 volt AC dan sebelum kalian ukur kalian cek dahulu dengan test pen ini juga penting pada bodi trafo Hai bila pada tes pen masih nyala kalian coba balik colokan ke listriknya bila dibalik masih menyala tes pennya kalian coba hubungkan saja bodi trafo ke ground atau tanah bila sudah dihubungkan ke ground atau tanah tes pennya masih nyala juga kalian harus ukur ulang dengan meter apakah ada yang nyambung ke bodi itu bila tidak artinya memang trafo yang kalian coba mempunyai induksi yang bocor tentunya bila keadaan seperti ini trafo yang kalian coba tidak akan bisa digunakan untuk audio pasti akan keluar suara noise bila kalian mengalami seperti ini trafo dapat kalian gunakan tapi sedikit terasa kesatrum terutama bila kalian berkeringat ingat ini hanya berlaku pada trafo yang bila diukur pada bodinya tes pennya masih nyala kebetulan trafo yang saya coba ini sempurna tidak ada masalah Oke sekian keterangan saya mengenai dasar trafo bila masih ada yang kalian ingin tahu kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!